Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman balik lagi di channel SDT Mable, channel referensi bagi para tukang di video kali ini kita akan review produk dari Inko, produknya adalah Speedbit atau yang biasa kita sebut dengan matabor kipas untuk harganya sendiri ini saya dapatkan 270 ribu itu udah 1 set ya, isinya itu ada 12, jadi di video kali ini mau kita bahas, mau kita cobain apakah sesuai dengan harganya, makanya saksikan terus video ini sampai selesai, ya namun sebelumnya mau saya jelaskan ya, apa sih fungsi utama dari matabor kipas atau Speedbit, kalau dibandingkan dengan matabor kayu biasa yang model ulir apa sih bedanya, nah mungkin masih banyak dari teman-teman yang bingung ya disitu ya jadi fungsi utama dari Speedbit adalah untuk membuat lubang dengan diameter yang bisa dikatakan cukup besar ya karena dia itu bisa mengebor sampai 32 mili disini, bahkan ada yang jual sampai 35 mili, kalau matabor kayu biasa ya palingan sampai di 13 mili aja ya, jadi di diameternya dia jelas beda ya lebih sering sih dipakai Speedbit ini untuk memasang kunci ya, pada lemari atau furniture, kalau pakai matabor kayu biasa jelas nggak bisa, nah selanjutnya mungkin ada yang tanya juga, kalau dibandingkan dengan Holso, apa bedanya bang? kan sama-sama untuk bikin lubang seperti ini ya sama-sama ukurannya gede juga kan gitu ya nah jadi perbedaan yang paling signifikan adalah di kedalaman matabornya, kalau Holso ini dia palingan cuma sekitar 20 mili atau 2 cm aja, sedangkan untuk Speedbit dia kedalamannya bisa sampai 10 cm jadi untuk kedalaman bornya itu jelas beda lalu yang berikutnya yang membedakannya lagi adalah kalau Speedbit dia diameternya maksimal ya paling di 35 mili aja ya sedangkan untuk yang Holso ini dia ada yang ukuran besarnya dia variatif ya, bahkan ada yang sampai 127 mili jadi dia besar sekali ya, seperti itulah jadi lebih sering dipakai sih kalau Holso ini dia untuk bidang-bidang yang tidak terlalu tebal tapi dia butuh diameter yang besar seperti pemasangan downlight pada plafon ya untuk ngebor-ngebor plywood atau multiplex papan ya lebih cocok pakai Holso ya jadi itu perbedaannya ya oke, selanjutnya mungkin ada dari teman-teman yang bertanya-tanya nih loh bang, kok masih pakai Speedbit yang model konvensional lagi? kan kemarin yang dari bos itu udah mantap ya seperti ini ya, yang Speedbit dari bos yang self-drilling ya buat teman-teman yang udah lihat reviewnya tentunya udah paham lah, udah ngerti apa kekurangannya ya yang udah kita bahas kemarin jadi untuk kelebihannya memang dia itu lebih cepat karena dia di bagian ujungnya ada ulirnya kalau yang Speedbit biasa kan dia tidak punya ulir jadi ulirnya ini ketika mata bornya muter maka dia akan lebih cepat menarik mata bornya sehingga dia makannya lebih cepat makanya dia jauh lebih cepat ketimbang yang Speedbit biasa yang tidak punya ulir itu kelebihannya yang pertama tapi kekurangannya tentunya dia itu juga punya kekurangan ya yang pertama satu kekurangannya dia itu tidak bisa dipakai untuk bor yang torsinya kentang jadi kalau torsinya itu nanggung-nanggung udah lah ini tuh macet dan sulit makanya dia nggak bisa ditekan angkat-tekan angkat karena di bagian ujungnya itu ulirnya udah masuk duluan ya beda dengan punya Speedbit yang tidak punya ulir dia kalau macet bisa kita tekan angkat-tekan angkat ya kita sesuaikan dengan torsi bornya kalau ini tuh nggak bisa lalu yang kedua kekurangannya Speedbit dari bos ini dia tidak bisa digunakan untuk bukan tidak bisa ya tidak cocok digunakan untuk putaran tinggi atau RPM yang terlalu tinggi misalkan pada bor-bor listrik itu sangat tidak cocok menggunakan ini karena kalau kita pakai ini ke RPM yang tinggi maka dia sangat agresif sekali ya tidak terkontrol ya bisa dikatakan itu menurut saya bahaya hasilnya juga ambur-adul ya saking cepatnya ya karena kan bor listrik itu RPMnya ada yang 2.800, 2.900, 3.000 bahkan lebih jadi menurut saya ini tuh untuk bor-bor yang RPM tinggi seperti bor listrik ini sangat-sangat tidak cocok nah sedangkan untuk Speedbit yang model konvensional seperti ini dia itu kebalikannya dia sangat tidak cocok dipakai ke RPM rendah jadi kalau bor-bor cordless teman-teman itu RPMnya cuma 1200 bahkan di bawahnya pakai ini tuh jatuhnya lama sekali jadi dia ini mengandalkan RPM ya atau mengandalkan putaran jadi semakin cepat putaran bornya maka mata bor seperti ini tuh maka akan lebih baik ya bisa dikatakan ini tuh sangat cocok sekali untuk untuk bor-bor listrik yang pakai kabel yang dimana kan RPM bor kabel itu sangat-sangat tinggi ya bisa sih dipakai ke bor cordless tapi ya saran saya minimal agar efektif ya bor cordlessnya yang RPMnya minimal di 2000 RPM lah itu udah ya bisa dikatakan udah cocok tapi kalau di bawah 2000 misalkan cuma 1200 aja aduh pakai ini tuh bisa dikatakan tidak efektif sekali jadi tau ya kenapa saya pakai ini saya pakai yang konvensional lagi alasannya karena tukang saya masih saya kasih bor listrik yang pakai kabel itu aja ya oke ya jadi kedua speedbit ini sebenarnya masing-masing punya kelebihan ya tapi ya penggunaannya harus sesuai dengan spesifikasinya kalau tidak ya jatuhnya malah tidak efektif ya sesuaikan aja ya kalau untuk yang bos ini dia lebih cocok ke bor-bor cordless saya rasa ya karena bor cordless itu kan RPMnya tidak terlalu tinggi tapi ingat bor cordlessnya harus yang torsinya besar artinya harus beli yang bor cordless yang bagus punya ya kalau ini ya bebas kalau mau pakai bor cordless harus bor cordlessnya yang RPMnya itu ya paling nggak 2000 lah RPMnya dan lebih cocoknya sih ya bor-bor listrik karena bor-bor listrik yang murah sekalipun RPMnya udah cukup tinggi itu aja sih oke lah terlalu panjang ya pembukaannya ya intinya kita kan mau mereview produk ini apakah worth it atau nggak oke lah kalau gitu langsung aja nih kita bahas ke produknya untuk packagingnya sendiri cukup menarik ya seperti ini ada brandnya INCO tipenya AKDL 1201 dan disini ada seperti segel gitu ya auto resize distributor INCO Tools Indonesia ya seperti ini dan disini bisa kita lihat 12 spesies flatwood drill bead set dan ukurannya bisa kita lihat ukuran 6, 8, 12, eh 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 seperti itu dan kita dapat case lagi ya hard case gitu di bagian dalamnya di bagian belakang nggak ada apa-apa lagi ini ya sama seperti yang di depan warnanya versi monochrome oke lah kita langsung buka saja ya ya seperti ini kita dapat case-nya ya mantap ini sepertinya udah nggak perlu ya kalau kita perhatikan case-nya lumayan ini kualitasnya ini gimana cara pasangnya oh gini ya gimana sih oh sorry-sori-sori nah gitu eh seperti itu ya nah seperti ini dia lebih kuat menguncinya oke kalau kita perhatikan dari kualitas case-nya sendiri jadi ini cukup solid ya plastiknya itu bukan plastik yang seperti bor-bor cin lah gitu ya dia glossy dan kokoh ini ada logonya emboss gitu ingko sudah dipatenkan dan di bagian belakang juga ya seperti ini ya intinya untuk case-nya ini bisa dibilang mantap sih bukan yang asal-asalan ya kita coba buka kembali nah seperti ini jadi dia nggak akan jatuh ya kalau kita miringkan seperti ini dan ini bisa kita gantung juga dan ya kita angkat satu persatu seperti apa untuk produknya kita angkat dari yang paling kecil nah yang paling kecil seperti ini ya dia seperti tombak gitu dan bisa dibilang cukup oke sih dari bahannya semoga aja nggak berkarat ya dan selanjutnya ini yang paling gede atau kita keluarin aja semua nah ini dia yang nomor 32 mantap sih kalau saya bilang dia itu agak beda dibandingkan speed beat yang model plate pada umumnya ya karena dia ini kalau saya perhatikan dia ini di bagian edgingnya ini dia tidak persegi alias dia agak sedikit miring gitu ya kalau diperhatikan ya seperti itu jadi dia makannya dari sini nih dan di bagian sini juga begitu dan di bagian ujung-ujung tanduknya juga ini dia ada ya lekukan-lekukan gitu yang bisa dibilang cukup mantap ya bisa dibilang cukup tajam sih dan di bagian depannya seperti itu ya kita lihat aja nanti apakah dia berpengaruh pada kinerjanya nanti kita langsung tes aja ya dan ya untuk yang ukuran lain sih sama aja seperti itu dari bahannya dia belum kuningan ya tapi saya rasa sih ini besinya cukup mantap ini cukup berat solid ya bisa dibilang oke sih seperti itu dan ya kita lepasin aja semua nih nah seperti ini ya finishingnya bagus ya dari fisik sih kalau saya nilai udah oke ya tinggal lagi bagaimana kinerjanya oke lah kalau gitu langsung aja ya kita mau tes bagaimana hasilnya puas atau tidak langsung aja nah oke ya ini kita cobain ke kayu yang bisa dibilang kekerasannya sangat keras ya kurang tau ini kayu apa dan ini saya pakai mata bor 6 mili dulu bor listriknya lagi dipakai kita pakai bor kotor saja untuk RPMnya ini bisa dibilang ya lumayan ya 2000 kita coba tes wow mantap ya ternyata mantap untuk kayu-kayu keras oke nih sekarang kita cobain yang lebih gede 25 mili kita tes ya apakah mantap oke ya tajam mantap sekarang saya coba pakai yang 32 mili yang paling gedenya tadi terlalu saya teken ya jadi dia agak nyangkut kita coba santai aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata 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 mantap bro asli ini beda karakter matanya itu beda dengan speedbeat yang pipih pada umumnya ya mantap bisa saya bilang ini oke kita coba sekali lagi oh ya untuk bornya ini lebih enak yang pakai handle ya oke oke selamat menikmati selamat menikmati ini kayunya keras sekali loh ini berat sekali nih meranti sepertinya untuk hasil pengeborannya bersih ya rapi kelihatan kalau mata bornya itu tajam ya dari hasil uji coba tadi ya ini tuh bisa saya bilang mata bornya mantap tadi sebelum dicoba saya kira chrome nya itu hanya coating nya doang tapi setelah dipakai ternyata makin lama dia makin mengkilap artinya untuk bahan besinya itu di dalam dia bukan pakai besi yang model hitam gitu ya ya bisa dibilang ini tuh mantep loh dari besinya dia udah kerasa solid berat gitu kokoh ya tadinya yang saya mau bilang ini tuh kemahalan ya 270 ribu tapi ternyata ya saya pikir-pikir lagi dengan kualitasnya ya sesuai lah oke lah kalau gitu ya mungkin temen-temen ada yang mau kasih masukan atau ada kritikan silahkan aja di kolom komentar ya sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati